Halo, selamat pagi semuanya Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 2 Yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan Anak-anak, apakah kalian tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Nah, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan Ingat, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan Berikut adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia Yaitu sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian Sebagai pewarna alami dan untuk kesehatan manusia juga Jadi, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang dongeng Namun sebelum kalian membaca dongeng Di buku kalian, Madam mau menjelaskan Apa yang dimaksud dengan dongeng Dongeng merupakan karya sastra lama Yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa Yang penuh hayalan atau fiksi Yang dianggap oleh masyarakat Suatu hal yang tidak benar-benar terjadi Dan dongeng merupakan bentuk cerita tradisional Atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang Nah, anak-anak selanjutnya Kalian akan membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus Nah, anak-anak setelah kalian membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus Hari ini juga kita akan belajar tentang Ungkapan terima kasih Seringkali dalam kehidupan kita Ketika orang lain sudah menolong kita Biasanya kita akan mengucapkan kata terima kasih Nah, apa itu ungkapan terima kasih? Ayo kita belajar bersama-sama ya Nah, alasan kita mengucapkan terima kasih Yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kemudian, ungkapan terima kasih juga Sebagai bentuk menghargai apa yang telah diberikan orang lain kepada kita Nah, anak-anak pelajaran tematik cukup sampai disini Sampai bertemu Kemudian di pertemuan berikutnya Sampai jumpa semuanya Terima kasih